hai 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 baik kembali lagi bersama saya Muhammad Erfandu nah kali ini ada orderan untuk kaos hitam dengan dua desain ya jadi jadi dua desain ini gambar tangan telunjuk sama gambar logo-logonya itu ada emasnya semacam itu nah kemudian ini dari yang order itu cuman dikasih foto gambar kaos yang menempel desain ini ya jadi ini desainnya sudah saya desain ulang untuk gambar tangan telunjuk sama gambar logonya semacam itu nah ini nanti diaplikasikan untuk kaos double XL jadi jumbo nah oke temen-temen bisa ikuti prosesnya ya dari awal sampai akhir nah disini proses loading printnya sudah jalan tinggal ditunggu aja nah jadi yang gambar telunjuk itu nanti akan ditempatkan di kaos bagian depan atas sebelah kanan lalu yang logo emasnya ini nanti akan diposisikan di sebelah kiri atas dari depan kaos ya jadi berdampingan untuk yang jari telunjuk sebelah kanan atas kemudian yang logo sebelah kiri atas di bagian depan kaos nah sebelum lanjut teman-teman bisa simak dulu untuk video yang satu ini nah baik bagi teman-teman yang ingin pesan kaos bisa cari juga di shopee ya ketik aja mochamadervando nah ketik aja di shopee nanti akan muncul seperti ini nah teman-teman tinggal di klik aja mochamadervando nya nah oke teman-teman bisa pilih produk proteknya kaos-kaos keren ya tentunya ya nah ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain nah teman-teman bisa pilih nah seperti ini kawan nah banyak pilihan ya tinggal selera teman-teman tentunya desainnya keren-keren sekali nah produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya nah tinggal teman-teman bisa pilih nah semacam ini nah kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir nah jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya nah jadi cukup baiklah artinya teman-teman enggak perlu bayar ongkirnya tapi cuman bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu nah ini teman-teman bisa pilih sendiri ada banyak desain ya nah ini NKRI nah oke keren kan nah tinggal teman-teman sesuai selera semacam ini oh ya teman-teman bisa request warna ya jadi tidak hanya warna hitam semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain teman-teman juga boleh tinggal di chat aja adminnya atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh dengan gambar desain ini tinggal chat adminnya ya Nah kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga nanti tinggal pilih ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri silahkan tinggal nanti ada menunya sendiri ya nanti teman-teman tinggal pilih sendiri ke aku ada desain tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa seperti itu ya Nah oke silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka shoppingnya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya oke cukup sekian nah oke lanjut proses cetak desainnya sudah jalan para hari pengerapan tinggal ditunggu aja ya ya Hai 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 You hai 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 Terima kasih telah menonton Oke untuk desainnya kita tunggu beberapa menit baru ditaburi dengan bubuk powder ya Nah oke disini proses penaburan bubuk powder Kita akan ratakan Lalu selanjutnya akan kita oven dengan suhu 160 Untuk waktunya kurang lebih 5 menitan Nah seperti ini Oke lanjut aja ya Nah disini sudah masuk oven Tinggal kita tunggu aja Sampai lomer baru kita matikan ovennya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah disini teman-teman lihat ada bagian sisa bubuk powder belum lumer Karena menempel besi jadi kita harus matikan oven kita geser Lalu nyalakan oven kembali Nah oke kita lanjut aja Nah disini saya persingkat jadi ini untuk gambar telunjuk bagian depan kanan atas ya Kita finishing dengan suhu 160 untuk waktunya 10 detik saja semacam itu Nah oke sudah Nah kemudian kita lanjut untuk proses press kaos sebelah kiri atas ya kita press kaosnya dulu dengan suhu 160 waktunya 10 detik nah oke sudah lanjut kita tempel desainnya lalu kita press dengan suhu 160 untuk waktunya 20 detik oke disini kita tunggu dingin ya baru dikelupas untuk white filmnya nah lanjut disini kita finishing dengan press suhu 160 untuk waktunya kurang lebih 10 detik ini tahapan akhir nah oke sudah jadi kawan jadi ini saya hanya memberikan contoh untuk satu kaos saja ya nah seperti ini hasilnya untuk loko emasnya oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar ke depannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati